Intro Shalom, selamat pagi Amang Enang, jemaat yang dikasihi Tuhan Kita kembali bertemu lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar Hari ini Selasa 22 Maret 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Untuk mengantarkan kita beraktifitas pagi ini Marilah kita bernyanyi sejenak Kita bernyanyi Intro Terima kasih Terima kasih Anugerah dan dami sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Amang Enang Jemaat yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 Saya akan bacakan untuk kita Karena kamu telah dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana Oleh firman Allah Yang hidup dan yang kekal Demikian firman Tuhan Amang Enang Beberapa waktu yang lalu Pada beberapa tahun kebelakang Ada sebuah tren Di kalangan anak muda yang perantau pada umumnya ini Ketika dia merantau Kemudian bertemu dengan komunitas gereja baru Lalu disana dia akan dibawa Di dalam komunitas itu Bersuka cita Di pelayanan Lalu kemudian Dibaptis ulang Dan pembaptisan ulang itu Akan kemudian disebut sebagai Lahir baru Nah gerejanya yang lama Gerejanya yang mainstream Gerejanya yang ortodoks Itu dianggap adalah gereja yang kuno Yang tidak mengikuti Perintah Allah dan sebagainya Maka dia akan pulang kampung Lalu dia akan mengajak orang tuanya juga Untuk turut lahir baru Seperti yang dia sudah alami Dan untuk dibaptis ulang Tapi ketika orang tuanya tidak mau Maka komunitasnya Yang di perantauan ini akan bilang Oh berarti mereka bukan lagi orang tuamu Orang tuamu adalah ini Seperti kata Yesus juga Yang adalah saudaraku Ibuku, bapakku adalah Orang-orang yang melakukan firman Tuhan Jadi menurutnya orang tuanya itu Orang tua kandungnya itu Tidak mengikuti perintah Tuhan Jadi mereka tidak lahir baru Dan itu bukan keluarganya Keluarganya adalah Komunitas barunya Ini Lalu apakah benar demikian Lahir baru Namun ternyata Mengenang Kalau mengikut Pembicaraan Yesus Kristus Dengan Nicodemus Bahwa lahir baru Bukanlah proses sekali saja Bukanlah proses fisik juga Tetapi Proses Berjalan Hari demi hari Waktu demi waktu Kalau bisa sekali Benar sekali Artinya Ketika kita meninggalkan jalan hidup kita yang lama Kemudian Bertobat Dalam bahasa Yunanik Dipakai kata Metanoia Atau berbalik arah 180 derajat Begitu Metanoia Berbalik Meninggalkan gaya hidup kita yang lama Menjadi gaya hidup Yang baru Dari kehidupan berdosa Kehidupan maut Kehidupan Yang Diarahkan oleh si jahat Menjadi kehidupan yang diarahkan oleh Keselamatan Oleh Yesus Kristus Begitu Itulah proses lahir baru Tetapi Sebagai orang yang lemah Manusia yang lemah Kita masih seringkali Terikut-ikut Atau Dibawa Atau Di Diarahkan oleh si jahat Untuk Kembali lagi Berbuat dosa Maka Kalaupun tidak bisa Proses sekali Berbalik Maka Proses Lahir baru Itu adalah proses yang Terus menerus Ketika kita sudah Menyakinkan diri Kita sudah Berjanji kepada Allah Tuhan Aku Mau bertobat dari dosa-dosa aku Aku mau meninggalkan segala kesalahanku Sekarang aku mau mengikut engkau Tapi karena kelemahan kita Besok Lusa Atau berapa Waktu lagi kita akan Jatuh lagi ke dalam dosa Kemudian kita Akan mengakui lagi kepada Tuhan Bukan dengan sengaja Tetapi dengan segala kelemahan kita Lalu kita datang lagi kepada Tuhan Lalu kita minta ampun Lalu kita berusaha Sekuat-kuatnya Untuk tidak lagi melakukan dosa Dan proses itu akan Berjalan terus-menerus Itu yang disebut dengan Lahir baru Jadi lahir baru adalah Proses terus-menerus Adalah proses yang berjalan Seiring waktu Sampai kita Sempurna Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus Yang adalah Sempurna Selamat pagi Tuhan memberkati Amin kita bersatu dalam doa Ya Allah Bapak Terima kasih atas hari yang indah Yang kau anugerahkan Kembali kepada kami Pada hari ini Bapak kiranya Segala aktivitas kami Yang akan kami jalani Dalam hari ini Engkau sertai Jauhkan mara bahaya Jauhkan segala halangan Rintangan dari Kegiatan dan perjalanan kami Kiranya kami bisa tetap Memuji dan memuliakan Engkau di dalam Kesehatan dan Sukacita Firmanmu Tuhan Yang mengajarkan kami Untuk dapat Terus memperbaharui diri Seperti berkatmu Tuhan Yang baru setiap hari Di dalam kehidupan kami Ajarkan kami Untuk dapat menguatkan Hati dan fikiran kami Melalui kekuatan Yang diberikan oleh Roh Kudusmu Agar kami Dapat melakukan Perintahmu Firmanmu Di dalam kehidupan kami Hari demi hari Terpujilah engkau ya Bapak Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian renungan kita Untuk hari ini Amang Enang Sampai bertemu lagi Di esok hari Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Horas Firman kehidupan Kini diberitakan Bagi umatnya Khutbah yang bermakna Indah menginggarkan Hati pandangan Khutbah memberi pesan Hidup dalam pertobatan Tuhan Taat pada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Kini diberitakan Terima kasih kerana menonton! Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati